Saudara bocah 6 tahun jatuh dari lantai 8 Rusunawa, Rao Bebek. Warga di sekitar Rusunawa, Jakarta Timur dihebohkan dengan peristiwa jatuhnya seorang bocah tersebut dari lantai 8 Rusun. Korban diduga terjatuh karena bersandar pada tralis jendela saat menunggu guru mengaji. Warga di sekitar Rusunawa, Jakarta Timur dihebohkan dengan peristiwa jatuhnya seorang bocah berusia 6 tahun dari lantai 8 Rusun. Ibu korban histeris saat melihat jasad buah hatinya yang sudah tidak bernyawa. Korban diduga terjatuh karena bersandar tralis jendela saat menunggu guru mengaji. Diduga tralis tempat bersandar korban tak kuat menahan beban dan rusak. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan usai terjatuh dari lantai 8 Rusun, Rao Bebek. Tetangga korban menyebut saat kejadian tidak ada orang dewasa yang mengawasi anak-anak yang hendak mengaji. Nah, ini sama sekali dan batunnya juga gemuk anak kecilnya jadi mungkin ini juga kentul jadi yang keblos mas. Sama sekali tidak ada orang dewasa pada waktu saat kejadian mas. Dan ya bocah-bocah aja gitu disini biasanya juga memang setiap hari sih mas disini. Sementara menurut pengakuan asisten rumah tangga korban, sang anak selalu pergi seorang diri untuk mengaji. Berangkat mengaji ke lantai 8. Nah itu kejadian itu kan di lantai 8 saya juga emang gak tau ban. Pas tau-tau di kabar nama Spuriti sama Obe, saya disini pun lagi nyapuk ngepel sambil jagain adiknya tidur disini, disopak. Kalau ngaji dia emang selalu sendiri, gak pernah diantar. Polisi dari Reskrim Polsek Cakung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Sementara korban kini telah diserahkan ke pihak keluarga dan akan dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV Juralis Kompas TV, Masni Rahmawati sudah bersiap di Pores Metro Jakarta Timur. Masni, selamat siang. Apa hasil olah TKP yang sudah dirilis oleh pihak polisi terkait bocah yang terjatuh dari Rusunawa Bebek ini? Iya, usai dari kejadian, dari pihak kepolisian ini langsung menuju ke TKP di Rusunawa dan juga langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi seperti itu, Sisko dan juga Saudara. Dari hasil olah TKP dan juga identifikasi dari kejadian ini ditemukan bahwa bocah yang jatuh dari lantai 8 ini murni kecelakaan. Dan juga dari pihak kepolisian ini sudah menanyakan beberapa saks tidak melakukan olah TKP dan menyebutkan bahwa memang bocah ini terjatuh dari lantai 8 karena bersender di teralis jendela yang sudah rapuh seperti itu. Saat dirinya menunggu dan saat dirinya bersama teman-temannya ini bermain bersama-sama dan menunggu guru ngaji pada pukul 16 waktu Uni Indonesia Barat pada hari Selasa. Dan hingga saat ini memang dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa kalau kejadian ini murni kecelakaan dan juga dari jenazah korban ini sudah dimakamkan di kediaman, maksud kami sudah dimakamkan, di kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat dan sebelumnya pun memang dari pihak keluarga ini sudah ikhlas dan menolak untuk dilakukannya otopsi. Dari Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Chandra menyebutkan bahwa memang tidak ada unsur pidana pada kejadian ini dan memang murni dari kecelakaan berikut selengkapnya pernyataan dari Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Chandra. Kemudian pada saat bermain, kemudian korban menyandar di jendela yang ada angin-anginnya karena tidak kuat menopang berat tubuh korban sehingga angin-angin yang ada di rusun tersebut terbuka kemudian korban jatuh sampai ke lantai dasar. Korban mengalami luka di bagian kepala dan berjalan-jalan sehingga meninggal di tempat ini. Untuk jenazah dari korban, langsung kita serahkan ke pihak keluarga karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi karena berdasarkan keterangan saksi dan CCTV itu merupakan kecelakaan murni dan musibah. Sehingga korban membuat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi dan menyatakan bahwa ini memang suatu musibah. Pada hari selasa kemarin sekitar pukul 16 lewat 15 waktu Indonesia Barat memang dari Rusunawa yang ada di Cakung ini digagarkan dengan ada penemuan dari seorang bocah yang jatuh dari lantai delapan dan dari sanalah dari pihak kepolisinya langsung melakukan otok TKP dan juga dari pihak keluarga ini sudah ikhlas dan jenazahnya sudah dikebumikan di kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat. Dan korban memang terjatuh dari lantai delapan seperti itu dan kami masih menunggu apakah ada laporan kepada pihak kepolisian lebih lanjut ataupun memang akan ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai keamanan, aspek keamanan yang ada di Rusunawa tersebut. Dan juga mengingat dari kalau dari kasus ini posisi dari tempat mengaji dari anak-anak ini ada di lantai delapan dan juga korban ini jatuh karena bersender di jendela, teralih jendela yang sudah lapuk seperti itu apakah akan ada pengusutan lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai aspek keamanan dan juga bagaimana dari posisi dan juga tempat dari mengaji anak-anak yang ada di Rusunawa tersebut mengingat memang di Rusunawa tersebut banyak anak-anak dan posisinya untuk tempat mengaji ini ada di lantai delapan seperti itu. Dan kita masih menunggu bagaimana update-an dari pihak kepolisian apakah ada pemeriksaan lebih lanjut atau memang sudah dipastikan bahwa untuk kasus ini memang murni untuk kecelakaan SISCO. Masih menunggu dari pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian terima kasih Mas Nini Ramawati yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Timur.